Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh ini adalah pembahasan bagian ketiga dari latihan soal kaklus buba banyak ya sekarang kita di pembahasan tentang turunan fungsi dua variabel dicobalah satu saya minta kalian untuk memasangkan antara kurva permukaan yang sudah saya berikan dengan fungsinya nah disini cara paling sederhana karena sebetulnya kalau kalau di kelas gitu ya kalau di kelas mungkin saya akan melatih kalian untuk men-scape secara manual tapi karena kuliahnya online ini nyakitnya juga lumayan berat gitu ya jadi lebih baik saya minta kalian untuk memasangkan saja jadi saya sudah punya kurva permukaannya bagaimana variabel yang sorry fungsi yang pas fungsi yang cocok dengan kurva permukaan tersebut yang mana pasangkan saja cara paling sederhana untuk melihatnya adalah memisahkan variabel Z dengan variabel X dan Y nah saya lihat eh eh memisahkan variabel X dengan variabel Z Z nya karena kurva ketinggian jadi Z kita buat sebagai variabel yang bergantung terhadap X dan Y nah ini ketika saya pisahkan Z sebelah ruas kanan X sebelah ruas kiri saya boleh disini sebelah kirinya dalam 4x kuadrat min 16 dikuadrat per sembilan artinya ini bentuknya adalah bentuk ketika Z nya nol ini jadi kurva atau grafik hiperpol ya hiperpol karena negatifnya ketika Z nya 0 di sini ya Z nya 0 di sini artinya itu dia akan proyeksinya berupa kurva di hiperpol ya ini hiperpol ya sudah oke definisi sudah lalu untuk yang bukan definisi sudah terjawab gitu ya lalu untuk yang bagian B sama langkahnya kalian pisahkan Z dan X Y di sini bedanya yang yang A itu minus yang di sini jadi plus ketika plus ini Z nya 0 kita pasang Z nya 0 maka di sini akan jadi lingkaran ya persamaan lingkaran persamaan lingkaran dengan jari-jari dan pusat silahkan kalian cari tahu sendiri artinya ketika Z sama dengan 0 di sini kita peroleh persamaan lingkaran jadi jelas bukan yang ini kurvanya untuk yang B tapi yang ini karena ketika Z sama dengan 0 Z harus berupa lingkaran kemudian untuk cobalah dua cobalah dua saya juga masih minta menggambarkan atau men-scat permukaan yang punya persamaan ini sekarang lebih eksplisit bentuk Z nya sebagai fungsi FXY nah ini bisa kalian lihat ini merupakan persamaan lingkaran juga bersama lingkaran ketika Z nya 0 maka dia hanya berupa titik ketika Z nya saya perbesar atau X nya saya perbesar maka Z nya juga semakin membesar gitu ya sebetulnya kalau saya ambil negatif pun masih berlaku ya Z nya tetap tetap positif itu ya akhirnya dia sedar X negatif ya akhirnya dia dia berupa lingkaran dengan Z yang selalu positif karena ini kuadrat-kuadrat maka Z nya selalu positif enggak akan pernah negatif jadi akan berbentuk rucut gitu ya rucut ke atas yang lingkarannya semakin kekasih itu semakin besar yang ini Z sama dengan Y kuadrat per 9 min X kuadrat per 4 artinya apa artinya disini bentuknya ketika Z nya 0 Z nya 0 tuh belum kelihatan ya oke Z nya saya pasang berapa mungkin 4 gitu ya ketika 4 itu kalian bisa melihat dia sebagai fungsi 4 sama dengan Y kuadrat per 9 min X kuadrat per 4 artinya ketika Z sama dengan 4 proyeksinya berupa kurva hiper bola jadi yang ini ya jadi jangan kebalik ya oke oke cobalah tiga kalian bisa lakukan langkah yang yang sama jadi dipisahkan variabel Z dengan variabel xy yang disini Z kuadrat sama dengan X kuadrat per 4y kuadrat per 9 ya artinya berapapun nilai xy maka nilai Z nya juga akan nilainya akan positif tapi Z nya bisa terdefinisi di dua di dua nilai Z positif dan negatif gitu ya artinya saya punya kurva permukaan yang simetris terhadap Z sama dengan 0 bagaimana melihat ini dan ini bukan ini cuma dirotasi tidak jadi melihatnya bukan begitu ya mungkin secara visual ini cukup dirotasi jadi ini begitu juga melihatnya karena secara matematis kita punya sumbunya apa dulu kita bicara di sumbunya perjanjiannya apa dulu nih kita maunya perjanjiannya adalah sumbu yang kesana itu X sumbu yang kesini Z itu adalah ketinggiannya gitu ya kadang juga suka dibalik sih yang X dan Y ini tapi yang pasti Z itu biasanya memang merupakan nilai ketinggiannya jadi bentuknya ini begini lalu yang ini dia bentuknya begitu ya bagaimana bisa melihat kalau yang ini ini berarti di sumbu Z sama dengan 0 dia akan berupa sorry jangan Z sama dengan 0 Z sama dengan 2 katakan Z sama dengan 2 dia akan berupa lingkaran di bidang X Y sedangkan untuk ini Z sama dengan 2 dia akan berupa hiperbola ya jadi dipotongkan Z sama dengan 2 dia jadi hiperbola oke untuk cobalah 4 nah ini bagaimana kita melihat persamaan X sama dengan 2 di bidang dan di ruang bedakan ya kalau bidang itu kan kita bicaranya hanya 2 variable jadi kalau bidang X Y artinya X sama dengan 2 ya hanya garis gitu garis-garis di mana Y nya bebas berapapun tapi X nya selalu nilainya 2 sedangkan di bidang X Z itu ketika X nya 2 Z nya berapapun gitu ya kalau saya minta di bidang Y Z artinya X nya Z Z nya berapapun X nya enggak akan tergambar ya karena karena enggak ada definisi X di bidang Y Z itu kan ya tapi kalau saya minta gambar di ruang nah bedakan nih kalau di ruang artinya saya punya X Y dan Z artinya berapapun nilai Y dan Z membuat harus nilai X nya sama dengan 2 artinya nilai fungsi atau permukaannya hanya berupa bidang 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 X sama dengan 2 jadi X nya selalu 2 untuk Y dan Z berapapun lalu untuk permukaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Li 25 artinya X dan Y ini di bidang X dan Y jadi dia akan berupa lingkaran dan Z nya enggak berpengaruh ya artinya Z nya berapapun dia akan tetap berupa lingkaran berjari-jari 5 dengan pusat 0,0 kalau saya perpanjang ke atas maupun ke bawah lingkaran tersebut lalu saya tumpuk-tumpuk gitu ya jadi bayangkan saya punya cincin pusatnya tebro di 0,0 dengan jari-jarinya 5 lalu cincin-cincin yang banyak dan saya tumpuk-tumpuk-tumpuk atas gitu ya tanpa mempendulikan nilai Z jadi Z nya 0 cincinnya sama Z nya 2 cincinnya sama tapi hanya di ketinggian 2 Z nya min 4 berarti cincinnya sama tapi di bawah gitu ya saya bayangkan bahwa cincin semua itu saya tumpuk jadi satu sehingga sampai berbentuk cincin yang cukup rapat gitu ya sehingga membentuk tabung-tabung yang ketinggiannya atau tingginya itu ke atas gitu ya sedangkan kalau yang di sini itu karena kita definisikan Z itu sebagai ketinggian artinya kalau permukaannya Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 2 5 X nya itu bebas kalau X nya bebas artinya Y dan Z ini yang mempengaruhi dari permukaan ini nah sekarang dibalik jadi saya punya lingkaran lingkaran dengan jari-jarinya 5 untuk sumbu Y dan Z tapi X nya tidak berpengaruh yang saya taruh sama sekali artinya saya punya cincin yang saya taruh ketika X nya 0 cincinnya saya berdirikan gitu ya yang ketika X nya sama dengan dua cincin yang sama dengan jari-jari yang sama dengan pusat yang sama saya geser di X sama dengan duasa taruhnya begitu juga dengan X sama dengan min 2 saya punya cincin jari-jari cincin yang sama titik pusatnya saya taruh di nolong dari jarinya 5 tapi saya kalau posisinya di X sama dengan min 2 nah itu saya kabungkan semua akan jadi tabung juga, tapi tabungnya bukan tabung yang berdiri, tapi tabung yang tidur jadi jangan melihat dua benda ini sebagai benda yang sama secara visual karena ini sebetulnya kan kalau dilihat secara visual, ini dirotasi aja gitu, jadi saya punya tabung ini saya tidurin gitu ya, jadi yang ini secara matematis, dua tabung ini definisi formulanya berbeda, ya hati-hati oke, untuk cobalan 5, kalian bisa coba mencari koordinat titik fokus dari parabola yang merupakan hasil perpotongan bidang, sorry permukaan ini dengan bidang X sama dengan 4 sebenarnya visualnya seperti apa jadi saya punya permukaan seperti ini yang saya potong dengan X sama dengan 4, jadi bayangkan saya punya permukaan saya potong dengan pisau gitu ya artinya permukaan yang saya potong disini, bentuknya akan mengikuti kurva paraboloida kok tau bu, ya kelihatan sih sebetulnya, oke saya susah susah bu melihat itu substitusi saja X sama dengan 4 secara matematis kerjakannya gimana? X sama dengan 4 kalian substitusi ke permukaan ya permukaan disini nah ini jadinya ini saya punya persamaan kurva parabola Z sama dengan 4 plus Y kuadrat per 9 artinya saya bisa gambarkan di bidang Y dan ini tingginya Z gitu ya ini sebagai kurva 4 plus Y kuadrat per 9 fokusnya ceritanya gimana? coba dibuka lagi di bisa pembahasan latihan soal bagian 2 atau di materi yang sebelumnya ya untuk cobalah 6 nah ini adalah daerah definisi bagaimana kita mendefinisikan suatu fungsi gitu ya seperti di fungsi 1 variable untuk fungsi 2 variable kita juga punya daerah definisi dari fungsi kalau kita tidak mengikuti daerah definisi bisa jadi fungsinya jadi tidak terdefinisi nah disini di persamaan nomor 1 atau fungsi nomor 1 saya maunya mendefinisikan daerah fungsi FXJ ini ya karena disini adalah fungsi rasional artinya saya tidak mau pembaginya sama dengan 0 gitu ya dan karena bentuknya akar artinya yang di dalam akar ini harus nilainya positif kalau nilainya negatif dia jadi tidak terdefinisi atau jadi bilangan imajiner karena kita mau menggambarnya di bidang real maka tidak sampaikan yang kemungkinan dia berbentuk imajiner artinya kita berbentuk ketika 1 min X kuadrat min Y kuadratnya bernilai positif atau lebih dari 0 kita tidak mengomongin 0 kita tidak mengomongin negatif jadi kita mengomongin ketika 1 min X kuadrat min Y kuadratnya positif kalau saya olah maka bisa saya tulis ulang tidak sama lini menjadi 1 lebih dari X kuadrat plus Y kuadrat artinya daerah definisinya ketika X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 1 kalau digambarkan ini kan lingkaran ya lingkaran berjari-jari 1 berpusat di 0 hati-hati karena disini kurang dari maka satunya tidak ikut itu kenapa saya tidak menggambarkan lingkarannya sebagai garis tegas tapi garis putus-putus artinya pas di 1 itu tidak ikut gitu ya yang ikut adalah yang kurang dari 1 0,99999999999999 masih ikut 1 untuk yang nomor 2 GXY akar Y min X kuadrat plus akar X min Y kuadrat artinya karena kita berbicara di fungsi akar maka akarnya harus definisi ketika yang di dalam akar ini positif ya sehingga Y min X kuadrat lebih dari 0 X min Y kuadrat lebih dari 0 artinya kalau saya gambarkan di kurva jadi yang ini adalah fungsi X min Y kuadrat lebih dari 0 dan yang ini adalah Y min X kuadrat lebih dari 0 kita iriskan 2 daerah ini kita mulai daerah yang di tengah ini ya jadi kalau ditulis secara matematis domainnya adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat dan X lebih dari sama dengan Y kuadrat kalau digambarkan jadinya yang saya hasil dengan aku oke untuk fungsi yang nomor 3 saya punya HXY nya akar X kuadrat minus Y kuadrat terdefinisi positif ketika X kuadrat minus Y kuadrat yang positif lebih dari sama dengan 0 boleh 0 ya karena dia bukan pembagi jadi dia mulainya nilainya boleh 0 artinya dari definisinya ketika X kuadrat lebih dari sama dengan Y kuadrat kondisinya kembang ya disini jadi ini kan bisa dipesah jadi X min Y ini kan bisa kalian faktorkan jadi X min Y sama X plus Y gitu ya lalu kerjakan dengan ketidak samaan kalian bisa peroleh daerahnya yang ada di sini hati-hati saya gambarkan sebagai garis tegas kenapa? karena sama dengannya ikut jadi X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 0 adalah ketika di garisnya yang persis ya oke untuk yang nomor 4 cara yang sama X min Y, X plus Y nah ini hati-hati bisa kalian lihat ya ini nah ketika saya mendefinisikan fungsi H dan fungsi P perhatikan bahwa nilai fungsi P ini kalau saya kalikan dia sebetulnya akan kembali ke fungsi H akar X min Y kuadrat dikali akar X plus Y kuadrat itu sama dengan akar X kuadrat min Y kuadrat betul ya tapi ternyata daerah definisinya bisa berbeda ya kenapa bisa berbeda? coba kita lihat yang disini saya maunya untuk yang P daerah definisinya adalah ketika X min Y nya lebih dari sama dengan 0 dan X plus Y nya lebih dari sama dengan 0 artinya daerah definisinya fungsi daerah definisi fungsi adalah X lebih dari sama dengan Y dan Y lebih dari sama dengan min X itu hanya daerah yang ada di sebelah kanan sedangkan daerah yang disini tidak ikut ya jadi walaupun secara matematis fungsi H sama fungsi P ini ekivalent tapi bisa jadi daerah definisinya berbeda ya jadi hati-hati daerah definisinya adalah subset dari daerah yang disini ya oke untuk cobalah 7 ini bisa kalian lihat dengan cara yang sama yang saya tunjukkan sebelumnya jadi ketika Z nya 0 artinya dia proyeksinya adalah X kuadrat sama dengan Y kuadrat nah itu adalah bentuk X kuadrat sama dengan Y atau 0 sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat dia adalah bentuk hiperbol ya lalu untuk yang disini kenapa bisa bentuknya begini? karena X nya derajatnya derajat 3 dan perkalian fungsi jadi ingatkan yang bidang gitu ya lalu yang disini sebetulnya tinggal dicoba aja Z nya 0 oke dicoba-coba nilai yang pas kita kira berapa gitu ya kalau 0 0 0 oke dia lewat 0 0 0 ini juga sama sih lewat 0 0 0 ketika Z nya makin naik ketika X sama Y nya makin naik gimana gitu sebenarnya tinggal dilihat itunya saja yang ini kenapa bisa bentuknya begini? karena ada pangkat eksponensial dari X kuadrat plus Y kuadrat artinya akan muncul geometri bentuk geometri lingkaran disitu eksponensial dari lingkaran ketika dari jari lingkarannya makin kecil artinya eksponensialnya juga minusnya akan semakin kecil ya yang ini cosinus makanya dia ada ossilansinya gitu ya kemudian untuk definisi turunan parsial kalau difungsi satu variable kalian turunan parsialnya jelas hanya satu variable karena ya maka kalau di turunan fungsi dua variable maka saya bisa mendefinisikan turunan parsial mau terhadap apa turunannya? mau terhadap X atau terhadap Y? nah gitu ya jadi ini turunan parsialnya kita sebutnya definisinya sebagai berikut limitnya harus delta X menuju 0 kalau kita mau turunan parsial terhadap X dengan cara yang serupa kalian bisa mendefinisikan untuk turunan parsial terhadap Y sehingga limitnya adalah delta Y menuju 0 ya sama persis dengan sebelumnya tujuan gunanya apa sih? buturunan parsial itu bisa kalian gunakan untuk menghitung laju laju implisit laju yang berkaitan gitu misalkan saya punya kaitan antara volume tekanan dan temperatur suatu gelas itu adalah PV sama dengan 10 kali T volume-nya saya buat tetap 10 T-nya temperaturnya saya buat konstan di 200 kira-kira perubahan tekanan terhadap temperaturnya itu berapa gitu ya artinya saya cari DP per DT DP per DT-nya adalah 10 per 50 di ketika T-nya 200 maka saya boleh 1 per 5 begitu juga ketika V dibuat tetap 50 lajunya 200 laju perubahan temperatur terhadap tekanan atau DT per DP itu adalah 5 atau 1 per 1 per 5 artinya 5 jadi kalian bisa menghitung laju ya karena memang laju itu yang paling bisa diamati di kehidupan sehari-hari perubahan yang bisa kita lihat oke, nomor 13 kalian bisa mencoba bagaimana melihat laju perubahan volume terhadap jari-jari volume kita tahu fungsi dari R dan fungsi dari H misalkan saya buat suatu ketinggian kerucutnya itu tetap saya paksa tetap 10 gitu ya jari-jarinya yang saya tingkatkan gitu saya tingkatkan jari-jarinya yang jadi ketika ditingkatkan berarti laju perubahan volume terhadap perubahan jari-jari itu adalah DP per DR sehingga saya paksa yang 120 untuk cobalan 14 serupa dengan sebelumnya gitu ya kita punya fungsi XY kita mau menghitung laju perubahan ketika di titik 3,2 kita mau bergerak menurut sumbu Y positif kalau sumbu Y positif itu sebetulnya kita bergeraknya itu parsial T terhadap Y gitu itu jadi Y positif kalau parsial T terhadap X itu kenapa ini negatif? karena sejajar sumbu X negatif jadi kalau sumbu X positif di sini juga positif nah itu sebetulnya geometri dari turunan parsial oke nah yang ini misalkan tentukan nilai turunan parsial tersebut nilai positif atau negatif di titik P jadi ini kesana nah ini kesana ini ada do do P sorry bukan do P tapi do S ya saya gak pakai ini soalnya sebentar saya S dulu ya jadi kalau yang kesana itu sebetulnya adalah do saya mau nulis do hati-hati membedakan do dan D ya do F per do X ya sedangkan kalau perubahan yang ke atas itu biasa itu kita tuliskan sebagai do F per do X gitu ya nah artinya kalau dilihat dari grafik ini do F do F per do X di titik P jadi dia kesana dia semakin mengecil ya 10 8 6 4 2 itu kan semakin mengecil artinya ini kurang dari 0 ya negatif lalu untuk F nya gimana kan ke atas makin membesar ya 2 4 6 8 10 artinya F nya positif turunan kedua terhadap X nya gimana turunan kedua terhadap X itu artinya kita melihat selisihnya jadi ini kan 2 2 2 2 dan kecekungan nya nah kalau turunan terhadap turunan 1 itu kan kemonotonan naik atau turun kalau turunan kedua adalah berkaitan dengan kecekungan dari sini kita lihat kecekungan nya dari positif ke negatif artinya dia turun ya untuk F Y nya dia positif ya atas dia dari cekung bawah langsung jadi naik jadi artinya turun ke kecekungan nya naik untuk cobalah 16 ini hitung-hitungan saja jadi kalian bisa coba cek apakah betul turunan yang saya hitung di sini 2F terhadap 2X artinya Y nya kalian anggap sebagai konstanta turunannya ini 2F terhadap 2Y artinya X nya dilihat sebagai konstanta dapatnya ini turunan 2F 2 kuadrat F per 2X kuadrat artinya 2F yang ini kalian turunkan sekali lagi terhadap X menjadi sebagai konstanta yang ini itu turunan terhadap X turunan lagi terhadap Y jadi yang di sini Y nya dilihat sebagai konstanta setelah itu jadi dapatkan ini ini kalian turunkan terhadap Y dengan melihat X sebagai konstanta nah ini bisa dilihat bahwa turunan kedua terhadap 2Y 2X sama dengan turunan kedua terhadap 2X 2Y sama persis artinya apa? artinya karena FX nya adalah fungsi continue memang biasanya seperti itu jadi turunan terhadap XY sama dengan turunan terhadap YX biasanya begitu jadi kalau fungsinya continue akan seperti itu ya oke cobalah 17 misalkan saya punya polinom suatu fungsi F diturunkan terhadap X X plus 4Y diturunkan terhadap Y 3X 3X dari persamaan yang ini kalian bisa hitung bahwa FX nya adalah setengah X kuadrat plus 2Y kuadrat plus sesuatu fungsi dari ini kalau saya turunkan akan kembali ke sini sedangkan dari persamaan kedua ini kalau saya turunkan akan kembali ke sini kembali ke 3X kembali ke 3X X minus Y nah artinya apa artinya ketika saya cocokkan ini sama dengan ini nggak cocok ya disini setengah X kuadrat disini 3 per 2X kuadrat disini 2Y kuadrat disini minus setengah Y kuadrat dan disini GY disini HX nggak cocok itu artinya tidak ada fungsi F yang memenuhi kedua persamaan tersebut oke cobalah 9 18 fungsi ini memenuhi persamaan ini artinya kalian turunkan terhadap turunan parsial Z terhadap X dapatnya ini dan turunan parsial terhadap Y dapatnya ini sehingga ketika saya hitung yang ruas sebelah kiri ini akan sama dengan terbukti kemudian untuk cobalah 19 nah ini kita mencari formula umum untuk fungsi F X Y sama dengan C kita mau mencari formula untuk 2Z per 2Y dan 2X per 2Z kalau saya turunkan ini terhadap implicit terhadap setiap variabelnya saya peroleh turunan total maka saya bisa dapatkan nilai yang 2Z per 2X adalah ini dan 2Z 2X per 2Z adalah ini bisa kita gunakan untuk menghitung cobalah 19 cobalah 20 saya dapat X kuadrat plus Z plus Y kuadrat pangkat 3 min X Y Z pangkat 3 sama dengan 0 artinya ketika kita turun kita bisa menggunakan 2Z per 2X 2Z per 2X kan ini ya ini kan 2Z per 2Y artinya artinya kalau 2Z per 2X itu dengan cara yang serupa bisa hitung 2F per 2X dikali 2F per 2Z gitu ya 2F per 2X 2F per 2X 2F per 2Z dapatnya ini cobalah 21 nah ini aplikasinya jadi kalau saya punya fungsi X E Y plus X X dikali eksponensial Y plus X kuadrat jadi fungsi F merupakan punya turunan dimana-mana karena merupakan perkalian dan penjumlahan fungsi polinom dan eksponensial jadi ini maksudnya yang pertama itu membuktikan bahwa fungsi F adalah fungsi yang differentiable dia berupa penjumlahan dan perkalian dari fungsi eksponensial dan polinom untuk pertanyaan nomor 2 kita menghitung turunan berarah di nilai 2,0 artinya turunan berarah turunan terhadap X turunan terhadap Y dievaluasi di 2,0 dapatlah turunan berarahnya 1,6 artinya di titik 2,0 turunan berarah terhadap sumbu X besar 1 dan turunan berarah terhadap sumbu Y sebesar 6 persamaan garis singgung di 2,0 bagaimana mencari persamaan garis singgungnya dengan cara F 2,0 di kaligratnya Anda bisa peroleh persamaan garis singgungnya adalah X plus 6 Y cobalah 2,4 ini salah satu aplikasi dari turunan parsial tadi ya jadi saya punya luas permukaan S ini saya hanya suatu silinder R nya tertentu hanya tertentu kalau R nya saya tambah saya tingkatkan terus dan hanya juga saya tingkatkan terus kira-kira luas pertambahan luasnya seperti apa nah seperti ini masalah-masalah di fisika jadi seperti di fisika kita punya besi atau lempeng suatu lempeng bisa dari kertas karton besi saya ambil besi saja yang logam lalu ketika itu dipanaskan namanya logam ketika dipanaskan pasti akan memuai ketika memuai ada pertambahan terhadap jari-jari dan juga pertambahan terhadap ketinggian ketinggian dari tabung kalau kita mau lempeng itu kita buat jadi tambung kita bisa menghitung seberapa cepat atau peningkatan dari laju pertambahan luas permukaan dari tabung tersebut ketika laju jari-jarinya bertambah 0,2 cm per jam dan ketinggiannya bertambah 0,5 cm per jam dengan cara apa dengan memanfaatkan dari rumus luas permukaan jadi di S per DT sama dengan ini tinggal kalian substitusi saja di R per DT-nya dapat 0,2 di H per DT-nya 0,5 di R per DT-nya 0,2 dengan H-nya 100 dan R-nya 10 ini ditung dapat 58 ya cobalah 25 nah ini salah satu aplikasinya jadi kalau tadi saya contohkan logam misalkan sekarang saya punya batang pohon batang pohon itu kita bisa lihat secara sederhana dia merupakan silinder tegak silinder tegak dengan mungkin ketinggiannya jauh lebih tinggi daripada diameter tapi ada juga pohon yang diameternya lebih besar daripada tingginya misalkan kita tahu bahwa tiap tahun jari-jari batang itu bertambah 1,5 inci dan tingginya bertambah 8 inci jadi lebih cepat nambah kita mau menentukan berapa pertambahan volumenya saat tinggi batangnya 400 dan jari-jari 20 dengan menggunakan rumus volume terhadap volume tabung kita bisa peroleh bahwa pertambahan volumenya adalah 83200p per tahun setiap tahun si volume batang isi kayunya di dalam batangnya itu nambah 83200p nah itu jadi apakah ini worth it ditinggalkan dibiarkan 1 tahun ke depan kalau lebih baik kita potong itu perhitungannya nanti jadi implementasinya ke sana oke cobalah 26 ini lempeng punya pusat temperatur jadi lempeng kita panaskan temperaturnya diukur mengikuti fungsi ini sekutu ada kutu jalan di lempeng itu kenapa harus kutu bu gak semput ya saya pengen kutu aja kutu yang lagi jalan jalan berjalan dengan laju 18 kali per menit dengan diekspor ditingnya 2 dan di yeper ditingnya juga 2 maka ketika si kutu itu berjalan tolong dilihat pelaju perubahan yang dirasakan oleh si kutu ternyata dia lajunya dihitung 0,0 maka dia nilainya min 8 artinya suhu yang dirasakan semakin dingin bukan semakin panas tapi semakin dingin dia berjalan melewati 0,0 dinginnya secepat minus 81 turunnya 81 oke cobalah 24 ini masih aplikasinya jadi saya punya kaitan antara gas gitu ya temperatur volume dan tekanan kita akan menentukan tempel apakah berapakah laju perubahan tekanan ketika temperatur dan volumenya kita buat 300 dan 100 dan lajunya juga kita ketahui jadi saya peroleh perubahan tekanannya 0,4155 atau tekanannya akan semakin berkurang ya cobalah 28 ini menghitung turunan tapi bisa dengan dua cara dimana Z nya itu adalah fungsi dari X dan Y dimana X dan Y juga fungsi dari S dan T gitu ya jadi Z X sama Y nya juga fungsi parameter gitu bagaimana menentukan turunannya bisa menggunakan substitusi langsung kalian substitusi saja Z nya X nya jadi 2S plus 7T Y nya jadi 5ST substitusi sehingga Z nya adalah fungsi dari S dan T lalu diturunkan terhadap T atau bisa juga kita gunakan formula turunan parsial jadi 2Z per 2T aturan rantai di turunan parsial ya 2Z per 2T sama dengan 2Z per 2X 2X per 2T ditambah 2Z per 2Y 2Y per 2T jadi tinggal dihitung 2Z per 2X nya 6X 2Z per 2Y nya min 2Y 2X per 2T nya 7 2Y per 2T nya 5S dihitung ternyata kita 8S plus 2 per T min 50ST sama ya sama dengan dengan yang yang disini ya jadi dengan 2 cara dihasilkan hasil yang sama oke begitu pembahasan soal di bagian ketiga semoga bisa disimak sampai akhir dan tidak terlalu menyusahkan kalian dan bisa dijadikan bahan belajar untuk materi UTS ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati